Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ketemu lagi dengan saya Bebit Baris Ketani ini kita mengunjungi di salah satu kebun milik pelanggan yang ini ada bermacam-macam varian, ada jenis buang ada jenis kendil tapi yang paling banyak jenis buang sama wiga untuk jarak tanam ini memang tidak berukuran ini jarak tanamnya ada yang ukurannya 4 meter ada juga yang 5 meter semua rata-rata alpukat pelanggan ini fungsinya baru berkiranya semua fungsinya serempak dan ini nanti akan posisi panennya di musim panen raya jadi untuk harga buahnya pasti akan sedikit turun ini semua fungsinya berbunga semua sampai atas jaraknya juga awur-awuran tapi hasilnya memuaskan ini kondisi walaupun daunnya itu bertumbukan kalau untuk alpukat insya Allah masih aman hanya saja dengan kondisi alpukat yang daunnya bertumbukan ini akan rawan dengan penyakit satu yaitu jamur dan yang kedua dia akan apa namanya rawan dengan penyakit kutu kebul ini sangat rawan banget ini kisaran bohon alpukat ini lampanya sana itu kisaran yang lebih antara 100 datang kalau yang ini jenis kendil ini jenis peluang tiap pohon ada bunganya semua jadi nanti buahnya harganya gak tau lah yang penting nanti rezekinya kita udah apa namanya dah berusaha payah tanam untuk soal harga ngikuti harga pasaran untuk usia pohonnya ini rata-rata 2-4 tahun eh 3-4 tahun ada yang sudah 4 tahun ada juga yang baru 3 tahun karena emang tanamnya kita dulu tidak berbarengan ada juga yang sudah merentil ini juga apa namanya agak pentil ini pentilnya alpukat peluang jenis peluang sampah itu perlu saya tegaskan lagi untuk bapak ibu semua yang masih bingung dengan jenis-jenis alpukat kayak seperti alpukat peluang ini alpukat peluang ini memang memiliki ada beberapa macam nama satu alpukat peluang yang kedua alpukat apa namanya pangeran yang ketiga alpukat kalung itu apa namanya satu produk dengan alpukat peluang ini ini gunanya sangat istimewa mau tanam jarak apapun itu jarak berapapun itu yang penting kita intinya perawatan kalau perawatan kita bagus maksimal insya Allah tetap menghasilkan lebih oke dengan jarak tanam alpukat peluang atau jarak tanam yang apa namanya sedikit dari 4 atau 5 meter itu pohonnya akan menjulang menjulang tinggi dia tidak rimbun ke bawah dia akan pasti mengejar selamat hari ke atas tapi untuk berpengaruh buah si insya Allah masih aman karena ini dan yang di atas sana kita juga apa namanya produksi buahnya tetap oke walaupun sudah bertumpukan hanya saja kita harus rajin untuk penyemprotan karena itu tadi satu apa namanya rawan dengan itu jamur dan juga penggerek batang sama kutu kebul oke mungkin cukup sekian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam